Kepten tentara Israel IDF disebut mengakui bahwa di bawah komando menerapkan protokol Hannibal. Dimana, membunuh rekan-rekannya sendiri dan bahkan menyebut bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Simak berita selengkapnya setelah yang satu ini. Kapten Barzonshin, seorang kapten tentara pendudukan Israel IDF, telah mengakui menerapkan protokol Hannibal terhadap rekan-rekannya sendiri, sesama tentara Israel di Gaza. Protokol Hannibal adalah aturan dalam ketentaraan Israel yang membenarkan tindakan pembunuhan terhadap prajurit atau warga Israel yang ditahan atau disandera oleh musuh. Berbicara kepada channel 13 TV Ibrani, Kapten Zonshin menjelaskan bahwa lebih baik menghentikan aksi penculikan dengan kemungkinan menembak sendiri tentara Israel yang ditangkap oleh Hamas. Meskipun merasa ada yang janggal, ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan itu adalah yang paling tepat. Ada kemungkinan Anda membunuh tentara Anda sendiri tanya poh wancara. Hal itu mungkin terjadi, jawab sang Kapten IDF. Menurutnya, lebih baik menghentikan aksi penculikan tersebut, dan dengan demikian perwira Israel itu mengakui bahwa dia mungkin telah membunuh tentaranya. Pada tanggal 7 Oktober, Kapten Zonshin dan pasukannya melihat dua mobil, dengan banyak orang di dalam kabin kedua kendaraan tersebut. Dia tidak tahu apakah orang-orang yang berada di kabin mobil itu masih hidup atau sudah meninggal. Jadi dia memutuskan untuk menyerang kedua kendaraan tersebut, tulis laporan tersebut. Meskipun konteksnya sulit, Kapten Zonshin bersikeras bahwa pengambilan keputusan itu adalah yang paling tepat. Keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang etika dan moral dalam situasi perang. Apakah tindakan seperti ini benar-benar dapat dibenarkan protokol Hannibal, meskipun kontroversial, menimbulkan perdebatan tentang batas-batas yang diperbolehkan dalam konflik militer. Bagaimanapun, keputusan ini menyoroti kompleksitas dan tekanan yang dihadapi oleh para prajurit di medan perang. Nah itulah berita Palestina-Israel hari ini, simak terus berita perkembangan Palestina selengkapnya hanya di Dunia Update News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share, nonton juga video-video Dunia Update lainnya, yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar, sampai jumpa di video Dunia Update selanjutnya. Terima kasih telah menonton!